Hii Selamat malam, nama saya Melia Savata Saya mahasiswa dari Kota Kesempatan Semarang Kujuan saya kesini, untuk memberikan materi sedikit tentang imunasi, imunisasi jasa neka Ya, kurang lebihnya, waktunya nanti ada 15 menit Begitu ya, ibu-ibu Jadi, mohon punya sampelnya, begitu ya Langsung saja begitu ya Ya Ya, yang pertama, ada pengatian imunisasi Ada yang tahu, ibu-ibu, imunisasi itu apa? Duh Ya, baik Imunisasi adalah, usaha memberikan kekembalan pada bayi dan anak dengan memasukkan pasif ke dalam tubuh untuk mencegah suatu penyakit tertentu Kemudian, ada tujuan imunisasi Di sini ada tiga tujuan imunisasi Yang pertama, meningkatkan daya dalam tubuh anak Menurutkan angka kematian juga di dunia penyakit tertentu pada anak Nah, ini adalah tujuan umum dari imunisasi Kemudian, ada sinis-sinis imunisasi Di Indonesia itu ada lima imunisasi dasar lengkap yang wajib atau harus digalirkan untuk anak-anak kita Yang pertama itu, imunisasi hepatitis B Yang kedua, imunisasi BCG Imunisasi polio Imunisasi CPT Dan imunisasi sampel Di lima, imunisasi ini Ya, pastinya tujuannya itu untuk Yang hepatitis B itu tujuannya untuk Mencegah hepatitis Yang imunisasi BCG adalah untuk mencegah TBC untuk imunisasi polio Tujuannya untuk mencegah penyakit polio Imunisasi DPT untuk mencegah Apa namanya? Apa namanya? Ya, PT. Untuk mencegah penyakit Jadi, darit-darit Kemudian Ada tahu? Per... Peri... Ya, itu pertanyaannya terlalu Ya, untuk imunisasi sampel Misalnya pencegah imunisasi sampel Gitu ya Ya Untuk... Contohnya pemberian imunisasi Itu... Untuk yang bayi baru lahir Biasanya itu langsung diberikan imunisasi Hepatitis B Begitu ya Untuk maksudnya bisa untuk Beberapa jam setelah dilahirkan itu bayinya Atau bisa jadi 0-7 hari setelah bayi dilahirkan Kemudian satu bulan itu ada Imunisasi BCG Dan kemudian ada polio pertama Kemudian yang umur 2 bulan itu ada DPT kombo 1 Kemudian ada polio ke 2 3 bulan itu ada DPT kombo 2 Kemudian polio ke 3 Nah, kemudian yang ke 4 4 bulan itu ada DPT kombo 3 Dan polio ke 4 Nah, di umur 9 bulan bayi itu diberikan Imunisasi campak Begitu ya Ibu-ibu untuk yang efek samping imunisasinya itu Untuk yang hepatitis B Biasanya terjadi kemarahan dan ngeri ditampai suntik Jadi apabila bayi yang telah disunci di hepatitis B Terjadi atau terdapat kemarahan di sekitar pegas suntikan itu Tidak apa-apa Karena itu memang efek saling dari imunisasi yang diberikan itu Kemudian BCG itu ada 2 minggu setelah imunisasi Jadi timbul kemungkapan tepat suntikan Lalu timbul disuruh kecil dan menjadi luka parut Nah, untuk DPT-nya itu Biasanya bayi panas sore hari setelah imunisasi Nah, akan turun dalam 1-2 hari Jadi kalau misalkan DPT nanti Anaknya panas, serangan khawatir dibutuh Karena itu memang sampai sampai dari DPT-nya itu Tapi nanti setelah diberikan obat Ya insya Allah Sista imbongan Untuk polio Reaksi polio punya tidak ada Kadang juga penimbangan diare Nah, untuk yang sampah Anak mungkin panas dan dimengarakan Jadi Sarangun Itu memang Tertimbul kemahannya